Semua bermula di Cafe Olivier Grand Indonesia pada suatu sore 6 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso datang lebih dulu. Ia membeli es kopi Vietnam pesanan wayan Mirna Salihin. Ia juga memesan dua minuman beralkohol. Mirna datang belakangan bersama Hani, namun ia kejang usai mendeguk sedikit kopi. Tak lama, Mirna tewas. Polisi memastikan ada 3 gram racun cyanida dalam kopi yang diminumnya. Meski tak mendapatkan celana panjang yang dicari, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Tapi wanita 27 tahun ini bersikuku tidak melakukannya. Ayah Mirna dan Mawan Salihin sejak awal menilai teman anaknya itu bohong. Dari awal saya sudah bilang, kenapa dia berbohong? Setali 3 uang. Suami Mirna Arief Sumarko berpendapat sama. Tadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Begitu juga dengan Sandi Salihin, kembaran Mirna. Enggak, pokoknya semua yang disekai laporan di media itu semua bohong. Karena kita sudah lihat semuanya itu semua bohong. Henry dan Sindika melaporkan untuk Postkota TV.